Intro Pencipta lagu Nanemako, Bapak Iwanes Chow secara resmi memiliki hak cipta terhadap lagu tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia wilayah Provinsi Papua, Antonius M. Ayurbaba SHMSI, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Senin 31 Januari 2022. Terkait dengan itu Kakan Wil Antonius M. Ayurbaba SHMSI meminta kepada kelompok seniman, pencipta lagu, fotografi, penulis buku, pembuat film dan pembuat tarian agar mendaftarkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia wilayah Provinsi Papua untuk dikeluarkannya hak cipta terkait dengan hasil karyanya tersebut. Pencipta lagu Nanemako, Bapak Iwanes Chow resmi memperoleh hak cipta dari lagu tersebut. Dalam tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia wilayah Provinsi Papua akan mendorong terus berkaitan dengan tahun hak cipta. Dalam tiga hari, kita sudah memproses dan mengeluarkan sepuluh sertifikat hak cipta, baik pencipta lagu, jurnal penelitian, fotografi, buku yang dilayani secara langsung oleh tim kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk itu, saya terus menghimbau dan mengajak masyarakat, kelompok seniman, fotografi, pencipta lagu, sinimotografi, pembuat cerita film, tarian. Mari, datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kami akan melayani Anda dan tentu memproses semua pendaftaranmu dengan cepat. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa dengan digitalisasi dan inovasi yang dilakukan saat ini, dalam durasi 5-10 menit. Kalau perseratanmu telah lengkap, proses sertifikat ini akan langsung Anda terima di tempat. Oke, wujudkan bahwa Papua orang bisa, bagian juga dari perlindungan KKN intelektual, harus bisa memberikan kepastian supaya Anda memiliki hak ekonomi, tidak hanya hak sosial. Tuhan memberkati.